Sementara bukti yang disampaikan oleh Menteri itu bluffing. Menteri Koordinator L. Angga Hartarto mengatakan terjadi penurunan produksi 5,88 juta. Itu sangat tidak benar. Suhartoy sendiri mengatakan, tidak cukup bukti. Kita mau nunjukkan bukti sebesar-besarnya. Oh ada lengkap buktinya. Agama pun akan dia rusak. Toko agama pun akan dikooptasi. Untuk mempersiapkan diri dukungan kepada Gibran 2029. Insya Allah teman-teman sedang menyiapkan Mahkamah Rakyat Untuk kejahatan-kejahatan luar biasa dari Pak Jokowi. Pak Prabowo untuk memutus kesinambungan dengan Jokowi. Kalau dia ingin taubatan nasuha. Selamat datang di channel Abraham Samad Speak Up. Seperti biasanya, hari ini saya menghadirkan tamu yang luar biasa nih. Sahabat kita semua netizen. Bung Faisal Basri. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bang Faisal sehat? Alhamdulillah. Netizen, saya kembali mengingatkan. Bang Faisal ini kemarin tampil di Mahkamah Konstitusi sebagai saksi ahli. Yang menjelaskan tentang efek dari Bansos yang sebenarnya ada korelasinya dengan pemenangan Paslon 02 yang dilakukan oleh Presiden Jokowi. Bung Faisal, sebelum kita berbicara mengenai situasi ekonomi yang semakin buruk, yang semakin amburadul. Saya ingin tanya dulu nih, Bung Faisal. Ini kan menarik kalau kita lihat keputusan Mahkamah Konstitusi kemarin. Sedih aku rasanya, Bung Faisal. Kenapa sedih? Kok hakim itu menyatakan tidak terbukti ada kaitan Bansos atau tidak terbukti dampak dari pembelian Bansos yang dilakukan Presiden Jokowi itu. Itu bisa diidentifikasi sebagai sebuah perbuatan yang melanggar, yang diidentifikasi memenangkan atau mendukung Paslon 02. Kecewa nggak nih, Bung Faisal melihat keputusan Majelis Hakim yang seperti itu? Saya sangat tidak mengira kesimpulannya itu loncat begitu ya, Bang. Jumping ya? Karena aura waktu di dalam persidangan itu membuat saya itu optimis gitu, walaupun tidak semua barangkali dipenuhi, tapi setidaknya yang nyata-nyata itu dikabulkan gitu, bukan dinafikan. Kalau ini menurut saya hak kim yang dibacakan oleh Soar Toyo itu, itu tidak mencerminkan dinamika yang ada di dalam persidangan. Jadi agak mirip-mirip Paman juga ini perilakunya gitu. Kenapa saya bilang begitu? Karena dia nyatakan sendiri bahwa metode yang kami pakai, Dr. Fit Adrizon pakai, itu kan luar biasa, Bang. Dia akui itu bagus, tapi belum saatnya katanya dipakai, tahu sekarang ini, nanti-nanti lah. Lu bisa begitu, Bang, alasan hukum. Nggak bisa. Masya Allah. Ini kan circumstantial evidence, kan? Evidence. Dan itu strong, dan itu dipakai oleh pemenang Nobel segala macam, dia sudah diakui. Kalau dihukum persaingan sudah lama kita pakai itu, Bang. Dia bisa mendisagregasi peningkatan suara Paslon 2 ini, mana yang datangnya dari Bansos, mana yang datangnya dari frekuensi kunjungan Jokowi. Itu kan fakta itu, dan tidak ada satupun, baik siapapun, pengacara 02 itu yang bisa menyanggah. Dan bukti-buktinya sangat obvious gitu. Dan akurat. Sementara bukti yang disampaikan oleh Menteri, itu bluffing. Jadi contohnya, Menteri Koordinator L. Angga Hartarto mengatakan terjadi penurunan produksi 5,88 juta. Itu sangat tidak benar. Bluffing itu ya? Bluffing 5,88 juta mulai dari Juni sampai Februari. Itu kan nggak setahun, Bang. Juni, Februari, Februari 2024, kan? Padahal 2023 itu penguruan penurunan produksinya cuma Rp645.000, sejuta pun tidak. Dan itu sudah diupayakan dengan mengimport penurunan produksinya 0,6 juta ton, yang diekspor 3 juta ton. Harga masih tertinggi. Itu kan fakta. Jadi shock gitu-gitu, dibilang tidak ada pengaruh. Sudah jelas di situ ada mismanagement, conflict of interest, kita tunjukkan dia bagi-bagi. Katanya semua tidak terbukti. Erlangga Hartarto tidak terbukti, Bahlil tidak terbukti, Zulkifli Hasan tidak terbukti. Oh nanti katanya harus dibuat, aturannya harus diperbaiki segala macam. Kan etik dan hukum, saya bukan ahli hukum, Bang. Tapi hukum itu dibangun landasannya etika dan moral, kan, Bang. Betul sekali, Bang. Itu dia. Jadi kaget Bung Faisal melihat pertimbangan hakim gitu. Kalau tidak diterima, titik gitu masih oke lah gitu ya. Emang nggak bisa diterima. Kalau dia menafikan, menegasikan, itu loh. Menegasikan, boleh menegasikan dengan hasil kajian yang sama. Dan Dr. Fit Adrisson mengatakan, tuh Fit kan udah hadir di sini. Iya, betul. Fit menyediakan data, mertanya itu untuk digunakan. Oleh siapapun bisa melakukan, insya Allah hasilnya sama. Dan Fit Adrisson itu pure akademisi, dia bukan orang partai, dia tidak anggota partai, apolitis, yang dia ajukan adalah kebenaran akademis. Nah, kalau saya setelah Dr. Fit itu, saya menaunginya dengan kerangka teori. Teorinya juga ada. Memang betul tuh hubungan note ini sama ini ada di regresi gitu. Nggak main begitu kalau penelitian, Bang. Oke. Nggak regresi gitu, korelasi. Ngomongin korelasi juga dia, kan. Nah, korelasi itu dibangun dari landasan teori. Oke. Meteorinya itu, prok barrel itu. Jadi, kan mengerikan kan yang disampaikan oleh pihak 02 itu, Bansos tidak ada hubungannya sama sekali. Man. Iya. Dari survei, di survei itu pertanyaannya seperti apa, segimana, sebanyak, sebanyak itu bergantung kan, Bang. Jadi, abis dikasih Bansos, ditanya, puas nggak dengan pemerintahan Joko? Ya, puas lah kan. Dan nama, itu gitu kan. Kalau kita tuh tidak begitu kan, data yang real, yang semua data pemerintah semua dipakai gitu. Jadi, saya rasa ini cacat dalam sejarah kita lah ya. Tapi syukur masih ada tiga pendekar hukum kita yang... Desenting opinion. Pertama kali dalam sejarah sengketa pemilu, pilpres kan, biasanya kan bulat. Ini pertama kali, bahkan tiga desenting opinion-nya. Saya pikir tadinya empat-empat karena Pak Suartoyo masuk. Ya, udah lah. Tapi barangkali memang masih ada yang harus kita perjuangkan, Bang. Jadi, ini sinyal barangkali, eh, jangan putus asa. Dan jangan berdial diri. Masih belum cukup upaya kita. Belum mateng gitu, Bang. Belum maksimal? Kondisinya. Oke. Nanti nunggu pilkada barangkali kan. Oh, mantunya presiden. Oh, jadi gubernur Sumatera Utara. Mantu perempuannya jadi macem gitu kan. Di Jakarta juga barangkali kita tidak tahu lah. Pengawal Ibu Riana jadi di Bogor segala macem. Jadi, nunggu rakyatnya muntah barangkali, Bang. Nah, baru. Jadi, ditunjukkan dulu serusak-rusaknya. Jadi, rakyat sampai sekarang belum sadar bahwa Jokowi ini sedemikian rusaknya. Nah, ini mas ditunjukkan dulu berangkali. Pembusukannya sedang berlangsung ya. Oke, Bum Faisal ini kan menarik kalau tadi yang Bum Faisal katakan. Kita mau diperlihatkan praktek nepotismenya yang sebagai masyid dilakukan. Dan yang lebih menarik lagi, Bum Faisal. Lagi-lagi, Hakim Mahkamah Konstitusi Jok menyatakan. Tidak terbukti nepotismenya. Ini kan aneh sekali. Bum Faisal lihat. Bisa nggak Bum Faisal menjelaskan kita? Ini kan kalau kita lihat ya. Apa yang terjadi ini kan semua praktek nepotismenya yang dilakukan ya. Padahal praktek ini yang sebenarnya dulu kita koreksi, Bum Faisal ya. Di 98. Jadi, reformasi itu melahirkan koreksi terhadap praktek kolusi, korupsi, dan nepotismenya. Kemudian ini dilanggangkan lagi oleh Pak Jokowi. Dan yang menjadi ironi, Hakim bilang ini tidak terbukti. Kalau menurut Bum Faisal, kira-kira apa yang menyebabkan? Atau apa argumen Bum Faisal ingin katakan? Bahwa itu bukan tidak terbukti. Ini terbukti loh. Ini jalannya begini. Ya, yang satu-satunya yang bisa saya fahami adalah mereka tersandera dengan keputusan nomor 90 itu, Bang. Oke. Kalau mereka tidak terlibat gitu dalam proses itu. Karena ini kan keputusan. Ya, mereka disenting. Dan Pak Swartoyo disenting kan. Optimismenya disitu juga kan. Yang sudah dianggap halal. Dan nyata-nyata kan disumpah itu. Dan di Undang-Undang Kehakiman juga mengatakan itu berapa tingkat. Ke atas, bawah, kiri, kanan. Kertikal, horizontal kan. Udah nyata-nyata. Dan kenapa mereka membiarkan. Kan ketua si Paman ini kan salah satu dari sembilan. Yang delapan ini ngapain aja. Kok tidak ada perlawanan. Ya, ya, ya. Sampai seperti ini. Oleh karena mereka kan dikenakan sanksi moral juga kan. Sanksi etik juga gitu. Kenapa gitu. Pertanyaan mendasarnya. Kenapa bisa sampai terjadi begitu. Sebelum dipecahkan. Ya, kalau prosesnya enggak benar. Bicarakan kami belum bisa. Dan tunjukkan secara internal kan ada kode etik internalnya, Bang. Itu yang missing di saya. Sehingga beginilah jadinya. Konsekuensinya luar biasa. Dan itu mengobrak-abrik teori politik, Bang. Jadi Soehartoyo ini. Bukan Soehartoyo lah. Ini MK lah ya, Bang. Kecuali yang tiga di senting itu. Dipisahkan dulu. Bisa memutarbalikan teori. Harusnya dia mematahkan teori. Dengan teori baru. Bisa dapat Nobel nih. Tapi bukan itu. Tidak dilakukan dengan silat kedidah dari proses. Due process of law yang sedemikian. Perkembangan ilmu itu kan panjang kan. Ini dalam waktu seminggu. Berubah. Bisa berubah gitu. Dan Soehartoyo sendiri mengatakan. Lu tidak cukup bukti. Lu yang bikin tidak cukup bukti kan. Sistemnya sendiri. Kita mau nunjukkan bukti sebesar-besarnya. Jadi kita disalahkan. Karena kita tidak memberikan bukti yang cukup kepada mereka. Itu kata Soehartoyo. Kata Soehartoyo. Itu kan. Oh ada lengkap. Buktinya waktu. Kita cuma dikasih waktu 7 menit. 8 menit kok. 8 menit untuk isu nasib negara. Menurut saya ini. Terlaluan lah bang. Dan. Harus diakui ini. Oleh Hakim Hidayat. Kalau tidak salah. Atau Saldi Israel itu. Ya ini juga harus dibenahi lah. Tapi jangan dianggap. Kita itu tidak cukup. Dia pun tidak cukup untuk mengatakan. Ini tidak netonisme. Gila. Ini teori politik. Sudah ratusan tahun. Ratusan tahun. Dipatahkan teori politik itu dengan mimpis yang bolongnya. Roswar Toyo itu. Itu yang daetis lah menurut saya. Dan dia diakui bahwa pendekatan yang berbasis teori ini. Tidak ada yang pernah menyanggah. Apa yang saya katakan. Tidak disanggah juga yang Dr. Fit Adreson katakan. Jadi kalau disanggah segala macam. Dia keluarkan teori. Baru dia simpulkan. Ini tidak. Dia menerima. Bahkan ini bagus. Tapi kami tidak bisa memakainya sekarang. Masya Allah. Kira-kira Bum Fesal. Apa yang menyebabkan Suwar Toyo tiba-tiba berbelok ya. Kan dia tiba-tiba berbelok itu. Kira-kira di ancam atau di apa tuh. Masuk angin atau apa kira-kira. Atau pemahaman yang kurang. Enggak ya. Saya rasa ada. Intervensi. Ada proses ini juga Bang. Sandera. Kita dengarkan ada kasus-kasus di yang lalu. Gaya hidupnya katanya mewah. Gitu ya. Katanya gitu. Bertolak belakang lah kalau dibandingkan sama idola saya. Baharudin Lopa dan Pak Artijo gitu. Beda-beda profilnya. Emang ya lebih ya ada BLBI gitu. Saya tidak tahu. Oke jadi penyanderaannya. Penyanderaan dan itu yang memang strategi yang dilakukan oleh Jokowi kan selama dia jadi presiden. Sandera semua orang. Oke. Kasus-kasusnya diangkat. Kalau menolak keinginan Erlangga diangkat. Ntar lagi siapa diangkat gitu kan. Itu juga yang menyebabkan angket juga sulit gitu. Gak bisa jalan ya. Karena ya semua kasus anggota DPR itu ada. Mereka gitu. Oleh karena itulah maka politik itu tidak boleh. Dan dia sudah menyatakan kan dia sedia memanfaatkan data intelijen untuk mengamati partai apa segala macam. Nyata. Jadi terbukti ya. Ini tidak perlu pembuktian karena dia sudah mengakui sendiri. Jadi gampang nih kalau dulu di mahmilup kan kan Bang. Zaman ke-30S ini semacam mahmil. Lup juga ini harusnya. Jadi sebenarnya kalau kita lihat terbukti semua ya. Pengerahan bansos, pengerahan aparat. Terbukti semua. Semua terbukti. Dan anehnya hakim MK bilang nggak terbukti. Oh ini juga tuh. 5 orang. Benko PMK. Itu tidak ada hubungannya. Antara kunjungan Pak Jokowi dengan suara. Nah dia diminta bukan ahli. Dia diminta kenapa proses bansosnya ini. Jadi menteri-menteri ini juga saya lihat apa ya. Kecuali Bu Risma ya saya lihat apa adanya tidak diatur-atur. Tidak disiapkan. Sebagaimana menteri-menteri itu memandang pengadilan itu seperti RDP dengan DPR. Baca, baca. Jadi semua dijelaskan kecuali pokok perkara. Jadi semua sudah diskenyarikan ya Bu Fesal. Bu Fesal ini kan menarik kalau kita lihat situasi per hari ini dan sangat menyedihkan situasi ekonomi kita ya. Dolar sudah mulai terus naik. Tidak bisa terbendung lagi. 16 ribu Bu Fesal ya. Kemudian angka ekspor kita semakin turun. Impor semakin tinggi Bu Fesal ya. Impor semakin tinggi. Ekspor tertekan. Dolar menembus 16 ribu. Daya beli masyarakat semakin rendah. Beras harganya semua bahan pokok itu naik. Kira-kira apa yang sedang terjadi nih Bu Fesal dalam situasi ekonomi seperti ini. Bisa nggak Bu Fesal jelaskan? Pertama kalau kita bicara nilai tukar harga-harga itu kan yang muncul hasil dari suatu proses. Proses. Angka pengangguran, kemiskinan gitu-gitu. Nah proses ekonomi yang tidak beres. Ada proses yang tidak beres. Nah proses yang pertama yang tidak beres itu adalah ekonomi. Pertumbuhan ekonomi itu melambat terus. Melambat ya? Melambat terus di era Jokowi ini. Jadi pernah kita 8, 7, 6, era Jokowi 1, 5, era Jokowi 2, 3,5. Tapi oke, nggak fair kalau kita masukkan COVID. Kalau saya keluarkan COVID, yang minus kan waktu itu, Jokowi 2 ini 4,7. Pertumbuhannya? Pertumbuhannya. Nah tahun ini ditargetkan pertumbuhan ekonomi 5,2 di APBN. Itu target mereka? Sudah diundangkan. Target 5,2, perkiraan saya cuma 4,8. Ya bisa tercapai 4,8. 4,8 itu pun saya belum memperhitungkan ketegangan di Timur Tengah segala macam ya. Tapi oke lah karena 4,8. Nah kemudian 2012, Indonesia itu ketiban rezeki durian runtuh. Harga batu bara dari 60 dolar naik jadi 400 dolar. Bayangan tuh. Oh CPO naik. Oh segala macam naik, besi bajak, timah, tembaga, pemurti bum. Jadi kita kedapat rezeki non-plok durian runtuh itu, waktu kita dapat rezeki durian non-plok itu yang sesekali aja kita lupa, nabung. Jadi tidak ada satu sen pun durian runtuh itu yang ditabung untuk menghadapi kondisi, kan ini kalau komoditi kan gonjang-ganjang gini. Harga tutup cangkiri ini, ya tidak fluktuatif, ini manufaktur. Sementara kita hidupnya masih komoditi. Semua bergantung pada alam, iklim segala macam berubah. Oleh karena itulah di dalam Al-Quran itu surat Yusuf ayat 4, 3, 5, 4 itu Jika panen kamu sedang baik, gunakan seperlunya, sisanya tabung, itu tabung. Niscaya 7 tahun dari sekarang akan terjadi paceklik, siklus 7 tahunan. Dan di bukunya Ayan Bremer bang, saya senang sekali dengan Ayan Bremer ini. Bukunya sebelum yang terbaru, The Power of Crisis. Nah, bang Ayan Bremer bisa lihat di sana, dia pun menggunakan referensi Al-Quran atau Bebel. Di Bebel juga ada di bab kejadian, siklus 7 tahunan. Dan ternyata di Amerika sampai sekarang siklusnya tetap 7 tahunan. Ini sunatullah, kan ya. Nah, ini kita tidak sisakan. Nah, sekarang paceklik, bukan paceklik lah, harga normal kembali. Sehingga harga batu baris sekarang tinggal seratusan. Maksudnya lebih tinggi dari 60. Ekspor turun, sementara ekspornya kita kan manufaktur. Tadi saya tunjukkan ini, kalau saya ini kan main-main China. Jadi kita makin banyak ngimpor produk manufaktur itu. Tidak turun. Jadi ekspor kita turun, impor kita naik. Persisnya, kemerosan ekspor, kemesultan ekspor, jauh lebih tajam daripada penurunan impor. Sama-sama turun. Karena kan pertumbuhan ekonominya turun. Kemudian, sumber pertumbuhan dari ekspor jadi turun. Nah, kemudian investasi. Investasi itu di tahun pemilu, ya sudah pernah ada yang naik. Investor nunggu siapa presidennya, kebijakan ekonominya seperti apa, kan nunggu. Oleh karena itu, setiap tahun pemilu pertumbuhan investasi melambat. Nah, barangkali ini dengan satu putaran lebih pendek ketidakpastiannya. Tapi fondasi-fondasinya memburuk terus. Nah, kemudian kenapa import tidak anjlog gitu? Karena kita produksi minyaknya turun terus. Sehingga, Bang Abram bisa bayangkan apa efeknya kita mengimport rata-rata sehari itu 1 juta barrel, Bang. Sekarang harganya kalau brand 90 dolar. 90 dolar ya. Asumsi APBN 82. Jadi, kita harus memsubsidi. Supaya harga tidak naik, harus subsidi, kan. Uangnya berapa subsidinya? Sekarang saja sudah ratusan triliun. Sebelum ada yang macam-macam ini. Sudah ratusan triliun. Belum lagi LPG 3 kilo dan sebagainya. Nah, kemudian. Dan dulu, Bu. Masih punja nggak kita cadangan devisa untuk mensubsidi itu? Cadangan devisa ada. Sekarang 140 miliar. Tapi kan 140 miliar itu bisa cepat habiskan. Itu bukan punya pemerintah, Bang. Jadi, misalnya saya nge-export, Bang. Oke. Saya nge-export ini deh. Saya kan dapat dolar, kan, Bang. Oke, betul. Saya dapat dolar. Kemudian, saya butuh dong merupiahkan. Nah, saya tukarkan. Misalnya, sehingga dolarnya ke Bank Indonesia kan bukan punya Bank Indonesia. Semua itu. Tapi memang yang ada di Indonesia. Nah, jadi kalau misalnya investor asing, Bang. Investor asing kan untung. Oke. Itu keuntungannya kan hak dia untuk bawa pulang. Itu setahun 30 miliar USD, Bang. Nah, ini cuma 140. Belum kita jamaah haji umur berapa tuh? Kan nggak bawa rupiah mereka, kan. Iya, iya, iya. Sedikit gitu. Sedikit. Apa, relatif sedikit gitu. Untuk menghadapi ini semua, ditambah lagi di pasar saham. Di pasar saham itu 42 persen dikuasai oleh asing. Oke. Nah, kalau sekarang ada perang, kemudian Amerika menaikkan suku bunga, gitu. Ya, uangnya lari. 42 persen separohnya jadi lari. Kelepakan, Bang. Oke. Devisanya tidak harus nol. Jadi kalau udah turun 50 persen, udah mengarah ke krisis, gitu. Nah, belum lagi sekarang asing kan membeli surat utang pemerintah. Nah, sekarang asing itu kerjanya menjual lebih banyak surat utang pemerintah. Jadi tekanan-tekanannya itu muncul secara bersamaan. Ekspornya anjlok, asingnya menurun, asingnya menjual, dan macam-macam itu. Kemudian kita defisit pangan, Bang. Tertinggi sepanjang sejarah. Pangan nih, Bang. Tertinggi sepanjang sejarah. 5,3 miliar USD tahun 2023. Dan ini berlanjut terus. Ini barusan keluar dari World Bank tentang forecast. Ada kecenderungan tuh naik nih tahun ini harga. Nah, padahal kita mengimport 3 juta ton beras tahun lalu. Mengimport 6,5 juta ton gula. Gula. Pada tahun 2022. Jutaan ton garam. 100 persen gandum kita impor. Untuk antara lain mie instan yang jadi makanan nomor 2 terpenting di Indonesia. Kedelai? Kedelai untuk bahan baku, tahu dan tempe. Dan orang Indonesia nggak suka kalau tahu tempenya itu pakai kedelai dalam negeri yang kecil-kecil itu. Jadi terpaksa impor. Nah, jadi semua impor, rupiahnya mengarah ke 17, itu kan otomatis ya tinggal dikalikan saja. Dengan dolar yang sama, kita butuh rupiah lebih banyak. Harga-harga naik. Bisa harga tidak naik, disubsidi uangnya nggak ada. Nah, jadi akhirnya harga gula itu ditahan oleh pemerintah itu Rp12.500. Kalau harga di atas Rp12.500 ditangkap. Bang Abraham masih ingat kan ditangkap kan. Karena ada polisi harga. Sekarang udah basah biarkan. Karena kursinya naik kan otomatis sih harga gula naik. Karena 6,5 juta ton diimpor. Ya importannya nggak. Nah, ini semua yang menghasilkan pertumbuhan yang melambat, harga-harga mulai naik. Daya beli. Kemudian nilai tukar rupiah turun. Itu hasil dari proses pengelolaan ekonomi yang tidak benar. Oke. Berarti ini semua dampak dari cara mengelola ekonomi yang proud. Ada korup. Nah, kalau korup ini fantastik. Karena untuk menghasilkan tambahan satu buku ini, tambahannya banget. Tambahan satu buku ini dibutuhkan tambahan 4 modal, unit modal. 4 sampai 4,6 tambahan modal yang dibutuhkan. Sekali lagi, dari zaman Orde Baru sampai Pak SBY, itu dibutuhkan tambahan modalnya 4 sampai 4,6. Era Jokowi 1,6 setengah. Era Jokowi 2,7. Jadi, kenapa membangun satu kilometer yang jalan? Kok jauh lebih mahal era Jokowi? Tapi untuk itu bisa terjadi, supaya nggak ngomong, KPK-nya dilemahkan dulu. Iya, iya. Bagaimana melemahkan KPK? Demokrasinya dihancurkan dulu. Sehingga prosesnya otoriter. Dan semua sekarang mengarah pada prerogatif presiden, presiden-prerogatif presiden. Terakhir keluar Undang Pres atau PP nomor 70 Oktober 2023. Tentang pengelolaan lahan untuk investasi. Mengingatnya Undang-Undang Dasar 45, Bang. Bukan Undang-Undang Pertanahan. Undang-Undang Dasar 45 yang pasalnya itu hak prerogatif presiden. Jadi, dia menggunakan hak prerogatif, dia masih bodoh. Yang lain-lain. Makanya pengelolaan ekonominya ugal-ugalan ya? Sangat ugal-ugalan. Oke. Kalau saya tidak salah, saya sampaikan juga yang namanya ugal-ugalan Bansos itu di Mahkamah Konstitusi. Dan tidak ada yang keberatan itu. dengan istilah itu. Menarik nih. Tadi Bum Fesal katakan, ini juga Bum Fesal sampaikan ya, ketika bersaksi di Mahkamah Konstitusi sebagai saksi ahli ekonom, bahwa pengelolaan ekonomi ini ugal-ugalannya, termasuk Bansos itu ya? Iya, betul Bang. Jadi, Amerika juga mengeluarkan Bansos. Orang, asal ngomong aja, di Amerika itu dia kapitalis, tapi lebih sosialis dari Indonesia yang Pancasila ini. Jadi, di sana setiap anak, sampai usia berapa? 5 tahun apa? 1 tahun saya lupa ya Bang. Baik dia orang Amerika atau orang dari luar, anaknya yang orang tuanya sedang belajar, dapet namanya food stamp. Iya. Nah, tetangga saya itu, dapet susu, dapet jus, dapet mentega, segala macam, itu udah. Jadi, kalau ada misalnya kejadian luar biasa, itu tambahannya. Keluarkan cek, presiden, dikasih, segala macam. Nggak ada pakai upacara, bagi-bagi, atau ngebuang, seperti ngasih makan bebek, gitu. Bebeknya. Itu, pork barrel itu juga gitu Bang. Atau ketuk-ketuk rumah orang. Bagi-bagi, iya. Nggak ada. Karena tidak dipolitisasi. Nggak ada screnya juga. Karena tidak ada dalam, ada yang dalam bentuk barang, tapi sebagian besar dalam bentuk tunai. Dan itu yang diinginkan oleh Bu Risma untuk mengurangi korupsi itu, untuk meningkatkan, memaksimalisasi. Jadi, kalau dalam bentuk uang itu 100%. Kalau dalam bentuk barang, paling cuma 70% Bang. Karena ada ongkos packagingnya, ongkos angkutnya, ongkos panitia pengadaan, macam-macam tuh. Belum honornya, segala macam. Karena udah panitianya kan banyak kan. Nah, jadi tinggal 70% yang dimati orang, oleh rakyat itu. Nah, oleh karena itu. Tapi ini di Malaysia, Malaysia tuh, sebelum ada yang ini, ada namanya menu rahmah. Jadi, Andor Ibrahim, Adana Menteri Andor Ibrahim itu, menghimbau, tidak memaksa Bang. Menghimbau agar gerai-gerai di KL itu, menyediakan menu Rp5. Oke, seharga Rp5. Jadi, McDonald's ikut, Kentucky ikut, yang lainnya juga ikut. karena, jadi, diajak, dalam kebaikan. Nggak pakai APBDAP, APBN, APBN, kebun karet, dikasih, dana untuk meremajakan karetnya, gitu-gitu. Seperti itu, beradab. Kalau di kita kan, kurang beradab, atau tidak beradab. Cara menyalurkannya itu. Ini kan menarik ya, kalau Bansos itu kan, perlindungan sosial sebenarnya Bang ya. Tapi, lagi-lagi, kalau kita lihat itu, disalahgunakan ya, seperti tadi, Bum Faisal Basri, di politisasi dan lain-lain. Di Timor Leste pun tidak gitu Bang. Jadi, perlindungan sosial itu, atau dalam bahasa Inggrisnya itu, social protection. Nah, setiap negara, itu diukur, derajat penerapan, social protection-nya. Nah, jadi data terakhir, yang dari Asian Development Bank, itu ada 20-an negara, di Asia, yang ada social protection index-nya, Timor Leste itu nomor 7 Bang. Indonesia kira-kira nomor berapa? Nomor berapa ya kira-kira? 20-an. Astaghfirullah. Ya, karena tidak sistem diperkuat, tapi yang diperkuat, yang bagi-bagi. Insidental itu. Bukan sistem yang diperkuat. Ini membuktikan kan? Jadi, sistemnya, itu, dipolitisasi, sehingga, ya berubah terus, gitu. Dibikinlah El Nino, segala macam, untuk justifikasi, impor, kita antisipasi impor. Impor 3 juta. Sudah impor 3 juta, tidak untuk operasi pasar, sehingga menyebabkan harga beras, tetap tinggi kan? Dan tertinggi sepanjang sejarah, pada Februari 2024. Oke. Tertinggi sepanjang sejarah. Jadi, tertinggi ya, impornya buat apa? Ya, barangkali udah diantisipasi, mau putaran 2. Ya, apalagi dong. Itu tidak dijelaskan oleh menteri-menteri itu. Oke. Oleh Erlangga Hartarto terutama, yang menurut saya itu yang, ya karena dia ada double kepentingan kan, besarkan golkar dan menangkan nomor 2, gitu. Jadi, habis bagi Baksi Bansos, dia, apa, acara golkar kan di situ yang kita lihat kan. Jadi, karena kita tidak bisa memisahkan, jam ini saya menko loh, jam ini saya, kampanye loh, tim kampanye, gitu. Tidak bisa oleh karena itulah, dimana-mana, konflik of interest itu diatur di dalam aturan yang detail. Dan sampai sekarang memang, tidak ada undang, kan ada undang-undang DPR, undang-undang Pemda, undang-undang kepresidennya yang nggak ada, Bang. Iya, iya, iya. Sehingga, menjadi fir'aun lah, Jokowi ini, menurut, Jokowi ini. Oke, menarik. Fir'aun, Bang. Fir'aun kan bukan nama, Bang. Sifat. Sifat, iya, iya. Fir'aun, kamu, sifat-sifatnya udah mirip Fir'aun, Jokowi ini. Oke, menarik nih, telah pengurahan, Bung Faisal. Ada yang saya menarik tadi, Bung Faisal, mengenai kita pernah ini, kejatuhan rejeki nomplok, ketika batu bara itu lagi bagus-bagusnya ya. Tapi kan kalau kita pikir, seharusnya itu kan bisa menjadi, bisa dinikmati oleh semua orang. Tapi apa yang terjadi ketika itu, terjadi itu kan hanya dinikmati udah segilintir orang saja kalau batu baranya. Gimana kira-kira penjelasannya itu? Dan ini, Bang, cantolannya udah Undang Dasar 45, Bang. Pasal 33. Bumi, air, dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya, dikuasai oleh negara bagi sebesar-besar kemakmuran rakyat. Oke. Bukan Boy Tohir disebut di Undang Undang Dasar. Bukan Erick Tohir, bukan Sandiaga Uno, bukan Abu Rizal Bakri, bukan Luhut Panjaitan, bukan Sinar Mas, bukan macam-macam itu kan. Sebesar-besar kemakmuran rakyat. Nah, jadi negara yang berkeadaban, harga naik ini kan bukan karena kualitas batu baranya bagus, karena Perang Ukraina. Oke. Makanya disebut Windfall. Nah, oleh karena itu di negara-negara yang beradab, Australia misalnya, Amerika, peradaban ekonominya deh ya gitu. Seluruh Uni Eropa menerapkan pajak durian runtuh. Eh, ini kan kekayaan punya kita bersama. Oke. Ya kan, kamu yang nikmati, gitu kan. Hanya yang nikmati. Maka, dikenakanlah pajak durian runtuh, Windfall Tax namanya. Oke. Jadi, misalnya perusahaan batu bara ini, untungnya waktu harga harga 100, gitu, itu untungnya tidak diganggu-gugat, Bang. Tidak dikenakan, tidak dirampas oleh negara, gitu. Tapi kalau di atas 100, misalnya ini 300, Windfall-nya yang diambil sebagian, yang keuntungan normalnya enggak diapa-apain. Yang 200-nya yang diambil ya? Yang 200-nya diambil kalau di Mongolia 70%. Windfall-nya. Jadi, berapa tuang? 140 diambil negara, Windfall-nya dinikmati, cuma 60. Oke. Indonesia, no. Enggak ada itu? Negaranya, jadi, makanya, bisa dipahami, kalau Boy Tohir, begini, dia bilang, Pak Prabowo, Pak Prabowo, kami, sepertiga dari kekuatan ekonomi negara, siap memenangkan, Bapak, satu putaran. Ini udah negara Fir'aun namanya. Itu-itu loh, Bang. Nah, jadi, sementara, Perang Ukraina itu menguntungkan si oligarki, menyengsarakan rakyat. Kenapa? Harga minyak naik. Oke. Pertaleg mau dibunuh, suruh beli, Pertamax. Pertamax. Gitu. harusnya pajak, dipajaki lebih banyak mereka pakai winfold tax itu untuk uangnya mengurangi derita orang yang terkena dampak dari perang ini. Oke. Iya kan? Bisanya harga di instan naik, harga gula naik, harga tau tempe naik, segala macam itu, itu gas negara subsidi. Terus sekarang ke pemerintah, masa bodo, salah sendiri kenapa miskin, salah sendiri kenapa nggak punya duit. Loh, rakyat bilang, kenapa kamu tidak berbuat apa-apa terhadap orang oligarki-oligarki itu yang dapat keuntungan, Bang. Kalau saya jumlahkan itu ya, ke DHS 27, 27 itu mineral dan sebagainya itu, 2701 Batu Barat, tapi ada 2702, 27 keseluruhan itu seribu triliun, Bang. Jadi, mereka, pengusaha batu bara dan kawan-kawan yang segelintir itu dapat seribu triliun, Bang. Seribu triliun? Dari ekspor saja, Bang. Dari ekspor saja? Dari ekspor saja. Hanya dari ekspor. Karena batu bara itu ada yang dijual ke PLN, ada yang dijual ke smelter China, dan macam-macam itu. Ini yang hanya dari ekspor saja. seribu triliun. Ongkos produksinya murah banget, Bang. Betul-betul. Tinggal teruk, taruh ke kapal. Jadi, ongkos produksinya, katakanlah, 50 dolar. Taruhlah, 75 deh. Untungnya kan masih besar sekali. Dan itu nyata-nyata undang-undang. Jadi, kita ini udah lama melanggar undang-undang dasar, Bang. Bang Fesal, kenapa tadi negara ketika itu ya, tadi, durian runtuh itu ya. Kenapa pemerintah tidak mengambil satu kebijakan seperti di negara luar itu? Ada windfall tax itu. Kenapa, Bang? Saya udah sampaikan ke Pak Luhut. Ya. Saya bertemu dengan Pak Luhut. Oh, nanti hari Senin. Ketemunya hari Sabtu, kalau nggak salah. Di rumahnya. Nanti hari Senin saya bicarakan dengan nanti keuangan. Ya. Tapi saya lupa. Kan dia punya batu bara juga. Jadi, bayangkan. Luhut punya Erlanggar Tartop punya, Bahlil punya, Zulkifli Hasan, gengnya lagi punya. Semua-semua, Bang. Dikasih konsesi semua ya? Iya. Dan ini, mau dikasih konsesi kepada organisasi keagamaan. Jadi, ada yang dicabut, izin-izinnya, dibekukan, terus diberikan kepada... Untuk diberikan organisasi keagamaan. Agama pun akan dia rusak, tokoh agama pun akan dikooptasi untuk mempersiapkan diri dukungan kepada Gibran 2029. Jadi, dia udah kerja dari sekarang untuk memastikan Gibran paling lambat. Bisa kan paling cepat. Bisa lebih cepat dari 2029 kan, jadi presidennya kan. Kalau terjadi apa-apa pada Pak Prabowo. Jadi, skenario ekonominya sudah mulai berjalan sekarang ya, Bang? Jadi, seingat saya, si Firaun tidak pernah sejahat itu kepada rakyatnya ya, Bang. Dan Firaun tidak menyiapkan anaknya untuk jadi putra rumah kota. Ya, kalau iya pun kerajaan. Oh, berarti Pak Jokowi menganggap Pak Indonesia ini kerajaan. Namanya kerajaan Jokowi. Oke, Bu Pesal, ini menarik tadi ya. Bahwa ternyata memang pemerintah ini abai atau sengaja ya, tidak membuat satu kebijakan ketika tadi kita mendapatkan rejeki noprok, dari naiknya harga batubara, justru berarti pada saat itu yang nikmati segelintir orang saja. Betul. Dan, Bang, sedemikian istimewanya si batubara, kebetulnya, sebetulnya smelternikel juga. Ya. Oke, itu lebih parah. Lebih parah, Bang. Negara itu ringan tangan untuk memeras rakyatnya. Oke. contohnya apa, Kalau petani sawit itu dikenakan semacam windfall profit. Hmm. Jadi, kalau semakin tinggi harga sawit, harga CPO, CPO, semakin tinggi pajak ekspor dan bea sawitnya. Oke. Kalau di batubara, kan nggak ada rakyat punya batubara, kan, Bang? Nggak ada petani batubara, kan, nggak ada. Cuman gelasan, gitu. 35% sawit ini disumbang produksinya oleh perkebunan rakyat. setiap sawit dari hasil darah dan keringat perkebunan rakyat itu dipajaki dua jenis yang sifatnya windfall karena semakin tinggi harga, tarif pajaknya semakin tinggi, namanya pajak ekspor dan bea sawit. uangnya bea sawit ini harus, ya kan, untuk rakyat, kan, redistribusi, redistribusi. Tapi 70% lebih dinikmati oleh pengusaha besar yang memproduksi biodiesel. Jadi, Bang Abram, lihat ya, walaupun kita sporadis gitu bicara, kok di mana-mana oligarki. Memang ini sudah rezim oligarki. Oke. Semua bisa dijelaskan dalam konteks itu. Jadi, berarti kita tidak bisa terlalu berharap banyak dong, Bung Faisal ya, bahwa akan ada perbaikan-perbaikan ekonomi nantinya ketika rejim berganti. Nah, ini kan ada sirkulasi kepemimpinan nasional. Tinggal Presiden baru nanti, Pak Prabowo, apakah Pak Prabowo dengan sukacita akan mewariskan kegagalan dan kerusakan yang telah dilakukan oleh Pak Jokowi. Kalau ya, kita mendekat ke krisis. Tapi saya masih punya keyakinan, Pak Prabowo itu tidak. Seperti itu, dia punya nasionalisme juga, ya tentara, Sabta Marga, sudah pernah macam-macam begitu, walaupun ada sisi-sisi yang gelap. Gelapnya gitu. Tapi, wawasannya terbuka di orang yang cerdas, sekolahnya di Amerika, segala macam itu. Nah, di sisa usianya, yang sudah di atas 70 tahun, apa sih yang mau dilakukan? Apa yang mau dicari? 51 kan, apalagi gitu, ya kecuali legacy buat Indonesia. Pengabdian. Karena, ayah dan kakeknya itu termasuk orang-orang yang menyumbang buat bangsa ini, kan Pak Margono, Joyo Diko Sumo itu, oh bang, ya macam-macam itu kan. Pasti dia punya legacy kan. Masa sih, kakek nenek saya, seperti itu saya yang merusak Indonesia gitu. Jadi, saya berharap dan kita dorong Pak Prabowo untuk memutus ke Sinambungan dengan Jokowi. Oke. Kalau dia ingin kaubatan nasuha. Termasuk memutus proyek IKN ya? Oh, ibu kota pindah, tidak anti. Kita juga tidak anti. Tapi caranya, transparan, segala macam, dan momennya seperti apa, insya Allah tuh kita nih, sekarang dari titik nol lagi kan bang, jadi kita kan berulang itu, gagal memanfaatkan momentum. Momentum emas kan kita take off nih di era Jokowi, tapi diabaikan lagi, dirusak semua, dan yang gilanya Pak Jokowi ini, yang dia rusak bukan atapnya bang, yang dia rusak bukan pilarnya gitu ya. Tapi yang dia rusak adalah fondasinya, yang mempermudah Republik Indonesia ini ekonominya, ambruk karena fondasinya bang. Nah, oleh karena itu, Pak Jokowi harus memastikan stop perusahaan fondasi ini. Pak Prabowo? Pak Prabowo ini harus menyetop proses pemburukan yang telah dilakukan oleh Pak Jokowi ini. saya bersedia untuk membuktikan betapa Pak Jokowi ini telah melugikan Indonesia ribuan triliun gitu. Obvious pas semua bisa dihitung dengan mudah gitu, karena saya tidak pernah bicara kalau tidak pakai data, dan saya tunjukkan tadi investasi asing diundangkan kita tidak larang bang. Tidak anti kan. tapi tujuan kita membangunkan meningkatkan kesetaraan rakyat Indonesia kan. Lewat investor asing boleh, investor asing namanya investor ya dapat untung kan. Tapi kalau cara Jokowi adalah investor asing masuk, tidak semua, terutama di Smelternickel ini, investor asing masuk, kita tidak dapat apa-apa, bahkan dapatnya minus. jadi kita sudah tidak dapat apa-apa, sudah dapatnya kecil gitu, kita subsidi. Tidak pernah ada rezim ini menyubsidi investor asing. Yang disubsidi itu rakyat lewat perlinsos itu. Jadi investor asing yang di Stempel PSN berhak dapat harga batu barat 70 dolar. padahal kalau kita jual ke luar negeri 345 dolar. Kan Republik Indonesia ini rugi kan bang? Rugi. Nah itu. Belum lagi kerusakan lingkungannya. Itu harus diwakam ke Mahkamah Rakyat itu Pak Jokowi bang. Harus ada pertanggung jawaban. Insya Allah teman-teman sedang menyiapkan Mahkamah Rakyat untuk kejahatan-kejahatan luar biasa dari Pak Jokowi. Bum Fesal ini kan menarik analisis ekonomi Bum Fesal bahwa sekarang dia melambat ya. Sangat melambat. Dan ada kecenderungan ini sangat kita khawatirkan akan terjadi sesuatu hal yang di luar dugaan kita ya. Kira-kira seperti itu. Karena juga bang ada faktor yang tidak bisa kita kendalikan sama sekali. Iya kan bang? Yang maksud saya itu kalau eskalasi di Timur Tengah meluas harga minyak bisa 100 bang. Oke. 100 bang. 100 bang. Tagungan tidak ada bang. Ini bangsa ini itu dikelola ugal-ugalan. Sungguh sangat ugal-ugalan. Timor Leste aja bang. Alhamdulillah jauh lebih baik dia. Timor Leste itu dia kekayaan alamnya kan tidak terbarukan bang. Kalau sudah diambil berkurang dia. Kurang. Nah jadi yang sudah diambil hanya boleh 10% dipakai bang. Gunakan seperlunya seperti Ustaz Yusuf tadi. Sisanya tabung. Ditabung oleh Timor Leste 90%-nya dalam bentuk tabungan namanya oil fund. Sehingga waktu harga minyak gonjang-ganjing tidak otomatis rakyatnya menderita. Karena dibikin dulu bantalannya. Tabungan kan untuk mengantisipasi kondisi buruk. Bantalannya namanya itu Perlinsos itu. Perlinsos buat milu gimana sih. Jadi kalau Indonesia bang ayolah kita berjuang sama-sama kalau Indonesia ini kalau dapat durian runtuh bang wajib dihabiskan tahun itu juga tidak boleh ada sisanya kasarnya gitu. Itu kebijakan Indonesia begitu ya? Wajib pokoknya wajib. Jangan dulu bang itu di jaman Jokowi begitu atau sebelumnya juga begitu? Sebelumnya juga begitu. Tapi ini paling parah? Paling parah. Karena tadi windfallnya tidak diambil sekali kan. Jaman Pak Harto tidak dipajaki yang menyesipi itu. Rakyat tidak dipajaki. Nah kalau krisis bagaimana seperti sekarang gitu krisis bagaimana kalau ada tabungan? Tenang aja rakyat Indonesia hutang kita gitu hutang jadi appetite menghutangnya itu dan hutang terkendali ini apa simetrik keuangan ini? Ya Tunggawa bisa dikelola dengan baik mindsetnya itu yang kita persoalkan ini jadi jangan anggap remeh mindset dan ini perintah Tuhan undang-undang bisa manusia ubah kitab suci bisa manusia ubah kebenaran azali dan ada di kitab-kitab suci samawi bukan hanya di Quran tapi ada di perjanjian lama perjanjian baru katanya ketuhanan yang maesah males dan itu dia kan ilmu ekonomi juga diturunkan bapak ilmu ekonomi modern bukan Adam Smith Ibn Khaldun Ibn Khaldun Ibn Khaldun dari ilmunya belajarlah Adam Smith makanya Adam Smith keluar bukunya lebih awal The Wealth of Nation Theory of Moral Sentiment apa bang ilmu ekonomi yang pelajari sejak awal dulu keadilan bang justru itulah yang semakin tidak hadir selama era Jokowi omnibus itu buru dirabrak semua segala macem sekarang yang di entertain adalah oligarki karena dia butuh logistik besar sekali untuk menyuburkan dinasti dia oke jadi gitu ya dia tidak punya modal tidak punya partai PSI yang digadang-gadang tidak lolos stress hold oleh karena itu loyalitas kepada Jokowi itu bukan karena ideologi karena kepentingan dan tak kala mereka sudah berbeda kepentingan tak kala mereka kecewa dengan bagi-bagi kursi nanti kan kecewa ini sebentar lagi sedikit karena yang diajak makin banyak bisa mereka akali dengan undang-undang kementerian diubah kalau sekarang kan maksimum 34 nanti diperbesar ya perbesar jadi 40 oke supaya semua berkebagian nah itu ekor yang buruk kan koordinasi makin anggaranya makin besar gedung baru pomo semua segala macem kan ah itulah pemburukan itu oleh karena itulah hampir kalau kita begini terus ya mimpi kita 2045 negara maju keluar dari middle income trap nah semalam saya utak-atik data itu bang bagaimana kita jadi negara maju keluar dari middle income trap kalau 31% dari anak yang berusia 5 tahun 5 tahun itu stunting jadi gak mungkin ya iya gak bisa terlalu berat kalau kita mau take off iya jadi gak bisa bang jadi ini Indonesia tahun 2022 ya bang ya Indonesia itu 31% berusia 5 tahun ke bawah yang stunting kita lihat Thailand bang 11,8 kita 31 ya bang ya Thailand 11,8 Vietnam 19,3 Bangladesh aja 26,4 bang 31 bang jadi yang lebih jelek dari kita cuma Afghanistan lah 33,1 dan India 31,7 jadi temen kita tuh Afghanistan dan India Filipin bang 28,8 Laos Laos 27,7 Laos kan ya negara yang baru berkembang udah lah relatif baru kan yang bang ya Myanmar aja 24 bang perang 24 kira 31 suhudai manusianya ya bang bang ya bisa dikatakan begitu yang dibangun oleh Jokowi ya pak bang fisik jadi ini datanya ada semua jadi yang dibangun oleh Pak Jokowi itu heavily fisik jadi kita membangun ekonomi ini ditopang oleh 5 faktor modal nah modal ini saya pecah modal fisik konvensional sama modal IT jadi 2 nih kemudian tenaga terampil dan tenaga tidak terampil 4 kelima teknologi bang nah Indonesia selama tahun 2000 sampai 2020 jadi bukan hanya Pak Jokowi kita pilih Jokowi kan karena kita dia menjanjikan bisa ngubah kan ternyata tidak jadi 71% penyumbang pertumbuhan itu modal fisik oke apa itu kereta cepat jalan tol macam-macam itu ada manfaatnya ada tapi kecil sekali karena harapannya jalan tol segala macam itu kan menurunkan logistik biaya ongkos logistik ongkos segitu kita tetap mahal nah jadi teknologi bang kan kalau kita membangun itu makin konten teknologi bang Abraham zaman dulu sama sekarang sekarang ada begini kan beda makin teknologi makin kompleks kan makin kompleks jadi ada kompleksity index nah indeks kompleksitas ekonomi Indonesia itu turun terus sudah disusul oleh Vietnam karena apa peranan teknologi dalam pertumbuhan ekonomi di Indonesia justru makin berkurang seharusnya kan naik naik karena teknologi justru makin sedikit peranan teknologi sehingga pertumbuhan dari teknologi minus 19% oke jadi apa 71% oleh modal fisik modal IT kan sekarang LA IT tapi teknologi IT kita cuma 4% menopang ekonominya jauh sekali bang 4% sementara yang fisik fisik 71% karena tidak ada si oligark itu yang punya perusahaan ngolah otak bang oke oke yang tahu mereka kekuasaan konsesi sumber daya alam oke tidak perlu pakai otak oke tinggal keruk jual oke sawit petik jual enggak perlu pakai IT tebang jual enggak perlu pakai IT oke dan itu lebih gampang dimainkan lebih gampang kalau pakai IT susah pakai IT bisa terbuka susah langsung ketahuan kalau terjadi fraud ya itu musuh mereka bang transparansi oke jadi mereka sengaja menghindar daripada IT itu ya menghindar kemarin saya diskusi sama teman-teman gitu kelihatannya mungkin juga mereka sebagian elit pernah ada yang mengatakan udah deh kita pakai model Cina aja lihat tuh Cina kan ekonominya berhasil bagus ada demokrasi di sana tidak ada nah itu adalah teori Seimer Lipset tahun 1959 tahun 1959 dia pertama kali itu diantropologkan antropolog sosiolog tapi bicara politik gitu aktivis politik juga pernah saya pemerintah Amerika juga Kongres gitu yang dia bikin kajian demokrasi itu terlalu mewah pembangunan dulu terus datenglah pre-watchi kan bang dateng pre-watchi bilang enggak enggak selinier itu ada tahap-tahapannya puncaknya apa triggernya itu di 6.000 PPP processing power quality kita baru 4.000an jadi memang kita tuh masih belum selesai konsolisi demokrasinya nah tugas kita adalah jangan sampai kita merosot terus makin jauh jadi ini kita disini bang ini demokrasi penuh disini otoritarian jangan makin kedekat ke otoritarian itu kan bang yang jadi tugas kita karena Pak Jokowi ini itu masuk ke arena politik Indonesia udah demokrasi saya bilang waduh repot kalau saya mempertahankan kekuasaan kalau demokrasi ya saya mau minta sumbangan ke oligarki saya nanti diimplit segala macam saya perlemah dulu deh pertama kali dengan apa saya ajak seluruh partai untuk ke pemerintahan itu kan yang dilakukan periode kedua kan bang 82% periode kedua juga ke satu dia masih cari ini nih kedua dia lihat wah ini harusnya tiga periode juga nih dibangun lah basis untuk tiga periode langsung atau tidak langsung itu KPK-nya dilemahkan kalau Prabowo presiden yang akan datang ini melanjutkan Pak Jokowi maka sama juga Pak Prabowo akan membawa kita lebih cepat menuju jurang itu dan mudah-mudahan tidak itu agenda Pak Prabowo sebagai negrawan terima kasih Bu Om Faisal terima kasih sama-sama sudah memberikan kita edukasi pencerahan sehingga mudah-mudahan apa yang disampaikan Bu Om Faisal Basri ini kita bisa menemukan sebuah kebenaran sampai ketemu di episode berikutnya di Abraham Samad Speak Up selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati terima kasih